Hai semua welcome di Thermomix cooking show hari ini sama saya Diana saya akan menunjukkan cara membuat cheesecake injar nah karena sedentar lagi Valentine cheesecake injar ini cocok banget untuk dijadiin small gift untuk orang terkasih nah disini saya jelasin bahan-bahannya dulu bahan-bahannya nggak ribet dikit banget seperti yang teman-teman bisa lihat juga jadi nanti di cheesecake injarnya itu akan ada tiga komponen yaitu graham crackersnya lalu ada cheese cake nya sendiri sama ada sufi strawberry nah jadi biasa yang teman-teman stereotopnya adalah sufi selalu daging protein tapi di sini buah-buahan dan sayur-sayuran juga sebenarnya bisa di sufi oke nah disini saya jelasin dulu bahan-bahannya yang pertama untuk graham crackersnya yang pastinya ada graham crackersnya di sini saya pakai biskuit oke biskuitnya bebas mau pakai apapun sesuai selera di sini saya kurang lebih pakai 70 gram atau 6 keping oke lalu saya tambahin oatmeal kenapa saya tambahin oatmeal supaya rasanya itu nggak boring nggak rasa biskuitnya aja oke yang pasti ada butter jadi buat dia ngikatnya sama ada sedikit garam jadi biar nggak semuanya manis jadi ada asin-asinnya makan dessert tuh enaknya ada manis ada asin ada asamnya nyatu semua dalam satu suapan oke next ke main ingredientsnya di situ ada cheese cake nya di sini ada cream cheese ada whipping cream gula dan coklat putih nah di sini saya akan tambahin lemon juice sedikit supaya ada acidity nya biar nggak boring rasanya oke nah cheese cake nya akan saya bagi dua yang plain sama yang strawberry yang strawberry saya tambahin strawberry puree oke nah lalu untuk sufi strawberry nya yaitu ada strawberry nya itu sendiri ada madu daun basil sama lemon juice oke kenapa pakai daun basil supaya ada herbsnya sedikit jadi rasanya balik lagi nggak boring oke langsung kita mulai aja ke step yang pertama yaitu bikin graham crackersnya oke pertama-tama kita akan bikin graham crackersnya dulu oke nah ini biskuitnya kita masukin ke dalam mixing bowl ya kita hancurin barang sama oatmeal nya juga ini hancurinnya cepat banget kalau pakai Thermomix disini saya akan hancurin cuma dalam 6 detik oke kita masukin 6 detik 6 detik speednya speed 6 oke nah dia udah selesai nah dalam waktu 6 detik dia bener-bener udah jadi serpihan halus jadi kita nggak perlu capek-capek tumbuk-tumbuk oke nah dia jadi seperti ini udah bener-bener halus oke kalau sudah next kita akan tambah garam oke di sini garamnya saya pakai yang sea salt kalau misalkan mau pakai garam meja biasa itu juga boleh oke nah tambahin mentega juga nah hebatnya Thermomix itu kalau misalnya kita bikin graham crackers nggak perlu ribet-ribet pakai blender dan kompor untuk lelehin si menteganya jadi cukup di satu mixing bowl aja dia udah lakuin semuanya ribet nggak nggak terlalu banyak barang yang perlu kita pakai gitu ya Nah sekarang kita lelehin jadi Thermomix itu bisa ada suhu panasnya juga jadi bisa lelehin baterai yang di dalam tadi oke lelehinnya cukup 2 menit aja 50 derajat kita kasih suhunya 50 derajat lalu speednya speed 2 oke nah udah selesai lelehin butternya oke nah dia jadi seperti ini oke nggak terlalu basah tapi ini yang tekstur yang kita mau gitu ya jangan sampai butternya itu kebanyakan nanti malah jadinya tuh sogi sama butter oke nah ini kita akan bagi-bagi ke dalam jarnya jarnya sebelumnya sudah di steril dulu sudah dicuci oke kita masukin ke dalam jar kurang lebih masing-masing jar itu 2 sendok teh oke oke seperti ini kalau temen-temen punya jar yang lebih besar nanti graham crackersnya itu disesuaikan aja sama ukuran jarnya oke jar yang punya saya ini 100 mili jadi saya masukinnya 2 sendok teh aja kalau sudah ditekan-tekan pakai sendok tehnya jadi supaya dia itu padat oke dikit aja tekan-tekan nah kalau sudah seperti ini kita simpan dulu di dalam freezer supaya dia nge-set oke nah kalau udah sekarang sambil nunggu di freezer kita akan buat cheesecake-nya dulu oke di sini kita akan hancurin dulu coklat putihnya jadi supaya lebih gampang untuk dilelehin nanti oke di sini kita hancurin kita pakai speed 9 10 detik aja oke speed 9 oke nah sudah 10 detik aja kita lihat ya 10 detik tadi speed 9 dia jadi seperti apa oke oke wow oke dia udah langsung jadi bubuk halus seperti ini yang akan mempermudah nanti untuk lelehinnya tuh seperti apa oke nah dia jadi udah bubuk seperti ini ya kalau misalkan temen-temen mau lihat dia jadi seperti ini bubuknya oke dulu oke oke nah sekarang kita akan lelehkan lelehinnya masih di bowl yang sama super simple banget jadi kita nggak perlu banyak utensil nggak capek cuci cuci lelehinnya 1 menit aja 1 menit 30 detik 1 menit 30 detik kasih 50 derajat jadi kalau lelehin coklat itu suhunya jangan terlalu tinggi speednya 1 jadi supaya dia ngaduk terus oke kita tunggu sampai coklatnya leleh ya oke nah sudah selesai dia sudah leleh juga oke sudah benar-benar leleh seperti ini kalau misalkan ada yang kayak nyangkut-nyangkut di blade-nya kita aduk-aduk sedikit ke coklat yang sudah lelehnya nanti dia akan leleh juga oke nah parut coklat yang kayak tadi itu akan mempercepat kalau misalkan kita mau selanjutnya itu mau kita lelehin juga jadi dia lelehnya akan lebih cepat karena bongkalannya itu sudah kecil-kecil jadi sudah leleh kayak gini ya next kita akan masukin cream cheese-nya oke oke kita masukin lagi kita akan masukin cream cheese-nya barang sama gula oke gulanya kita masukin juga nanti untuk detail resepnya akan ada di caption-nya oke bisa dicek aja nah sekarang kita halusin lagi jangan lupa cek suhunya harus sudah mati ya kita kasih lagi waktunya itu kurang lebih 30 detik aja oke kita halusin pakai speed 5 oke nah kalau sudah ya kita buka dulu nah dia juga jadi well smooth udah smooth banget seperti ini dia juga udah kecampur sama coklatnya oke jadi smooth banget cream cheese-nya nah disini saya akan tambahin sedikit lemon juice jadi supaya ada acidity-nya sedikit satu sendok teh aja gak usah terlalu banyak kalau mau ditimbang ini 5 gram doang oke kita tutup lagi kita mix 5 detik aja yang kali ini 5 detik aja yang kali ini sama speed limit oke oke nah kalau sudah sekarang kita mau masukin whipping cream whipping cream-nya ini harus dingin ya supaya nanti dia bisa naik bisa kentek oke kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang pernah punya problem ngocok cream di thermomix tapi kok dia gak naik-naik mungkin satu cream-nya gak dingin atau dua mixing bowl-nya itu agak sedikit basah lembab-lembab gitu jadi make sure mixing bowl-nya cream oke nah disini karena kita mau kocok cream jadi saya akan masukin butterfly whisk nah butterfly whisk ini bisa untuk kocok cream jadi dia bisa bikin ngembang oke cara masukinnya kita taruh di antara blade tertinggi sama blade yang paling rendahnya oke nanti dia akan ngelok disitu sip kita scrap down dulu sedikit oke nah kalau sudah masukin dulu cream-nya sedikit aja kayak sepertiganya sip lalu kita tutup kita buka measuring cup-nya jadi supaya udaranya masuk sama kita bisa ngintik oke saya gak akan setting waktunya jadi dilihat aja pakai speed 3 oke nah nanti begitu cream-nya udah mulai kecampur kita masukin sedikit demi sedikit cream-nya lewat tutup lubang ditutupnya sampai habis kalau sudah habis kita biarkan dia kocok sampai agak kental oke jadi teman-teman kalau misalkan pakai butterfly whisk buat lagi ngocok meringue atau cream maksimal itu di speed 4 jadi jangan lebih dari speed 4 ya jadi pakai speed 3 atau 3,5 itu oke maksimal di speed 4 nah sambil nunggu itu saya juga udah siapin piping bag jadi nanti cream cheese-nya akan dimasukin ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini ya saya pakai dua yang satu untuk yang plain satunya lagi untuk yang strawberry di double aja kita masukin ke dalam gelas supaya gampang seperti ini ya kalau cream-nya udah mulai kaku mau naikin ke speed 3,5 atau 4 itu boleh jadi supaya dia lebih cepat juga plus nggak speed kencang dari awal supaya cream-nya tuh nggak muncrat-muncrat keluar nah oke sudah kentalnya cukup kita stop nah disini tekstur kekentalan yang kita mau oke dia smooth seperti ini ya memang agak ancer karena coklatnya kan tadi panas nah nanti begitu dimasukin ke freezer coklatnya akan beku jadi itu yang bikin dia nanti ngeset ya nah disini kita cabut dulu butterfly whisk-nya udah nggak pakai lagi butterfly whisk-nya nah kita ambil dulu setengahnya nah ini kita ambil setengah untuk jadi yang plain masukin ke dalam piping bag oke oke kira-kira aja nah setengahnya lagi kita campurin sama strawberry puree kita masukin strawberry puree ke sisa yang ada di bowl-nya oke 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 kalau mau bikin sendiri juga boleh ini tadi aku blender sekitar tiga strawberry oke 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 kita campur lagi nggak usah pakai butterfly whisk-nya karena cuma nyampur aja ya oke kali ini kita pasang measuring cup-nya saya nol-in dulu kasih 5 detik aja speed 4 oke nah ini udah selesai kita buka nah yang ini jadi warnanya pink oke nah yang ini kita masukin juga ke dalam piping bag kalau ada yang masih kurang rata aduk sedikit pakai spatula ya nah oke kalau sudah kita masukin juga ke dalam piping bag nah kalau sudah kita akan isi dulu isinya yang strawberry dulu baru yang plain oke kita tambah ke layer berikutnya nah ini udah beku tadi udah saya masukin ke freezer sambil bikin yang cream cheese-nya oke jadi kurang lebih kayak 5 menit lah 5 menit dimasukin ke freezer dia udah beku oke kita piping oke penuhin oke oke nah make sure nah make sure di jar-nya itu tuh ujung-ujungnya full jadi gak kelihatan kayak ada layer-nya oke nah kalau sudah isi semua sampai habis oke nah jadi setengah untuk strawberry setengahnya untuk yang plain oke nah sekarang kita piping yang plain oke oke di atasnya seperti ini bikin layer-nya oke yang putih jangan terlalu penuh sisanya sedikit karena nanti untuk taruh sous vide strawberry-nya ya jadi batas lehernya itu nanti untuk taruh sous vide strawberry-nya nah kalau misalkan sudah selesai sekarang kita masukin lagi ke dalam freezer sambil tunggu cheesecake-nya beku kita akan bikin sous vide strawberry-nya nah sambil tunggu cheesecake-nya beku kita akan bikin sous vide strawberry-nya nah yang dibutuhkan yaitu strawberry disini saya pakai 5 pieces jadi kayak masing-masing satu jarang itu dapat 1 pieces strawberry oke daun basil lemon juice dan madu oke selain itu kita butuh ziplock bag bol isi air sama air buat sous vide-nya nanti dan yang pasti kita butuh blade cover-nya nah ini tuh blade cover-nya jadi dia selain jadi blade cover dia bisa jadi pilar juga bisa buat nge-peel umbi-umbian dan lain-lainnya oke nah jadi kita caranya itu kita masukin dulu strawberry-nya ke dalam plastik oke kita masukin strawberry-nya saya potong bagi 4 oke terus kita sebar rata kayak gini jadi jangan ada yang numpuk-numpuk oke seperti ini dia sudah tersebar rata kita tambahin madu nah madu ini boleh diganti juga kalau punya maple syrup atau punya golden syrup boleh pakai maple syrup atau golden syrup atau kalau sekedar mau pakai gula aja boleh air gula gitu bisa oke kalau sudah kita tambah lemon juice sedikit 1 sendok teh oke dan daun basil kalau sudah kita sebar rata seperti ini oke sebelum ditutup kita masukin dulu ke dalam bowl isi airnya jadi supaya udara yang ada di dalam ini dia keluar semua jadi seperti di vakum nah jadi kalau misalnya teman-teman yang mau membuat sufi tapi gak punya mesin vakumnya bisa pakai cara seperti ini ya masukin pelan-pelan oke nah kan dia jadi kayak ngesil gitu tuh oke terus turunin sampai batas ziplocknya jadi semua udaranya itu kita pastikan udaranya keluar oke pelan-pelan jangan sampai airnya masuk nah yang tricky kalau misalnya pakai trik ini harus pelan-pelan supaya airnya gak masuk ke dalam kantongnya kalau sudah sampai batas ziplocknya baru kita tutup oke seperti ini tuh ya jadi kayak ke vakum oke nah kalau sudah kita siapin dulu thermomixnya oke kita masukin blade cover pillernya oke nah jadi teman-teman bisa lihat ya kalau misalkan kita mau sufi blade-nya itu ketutup supaya apa supaya plastiknya itu gak kepotong di dalam oke kalau sudah kita masukin plastiknya disini kita tuang airnya pastikan airnya itu cukup banyak untuk nge-cover si plastik yang isi makanan kita oke supaya dia masaknya itu matang sempurna jadi sufi ini dia media masaknya itu air oke kalau sudah kita tutup oke kita geser ke sini kita pilih mode sufit oke yang ini ya oke nah kalau baru pertama kali pakai sufit dia tuh tunjukin dulu nih instruction-nya kayak gimana safety-nya tuh cara penggunaannya tuh seperti apa oke nah oh iya kalau misalkan sufit sekarang kita harus tambahin juga lemon juice sedikit aja sekitar 1 sendok makan ke dalam mixing bowl-nya di airnya ini supaya apa supaya kan ini sufi itu biasanya lama ya kayak berjam-jam tapi yang sekarang kita pakai itu hanya 15 menit tapi better selalu pakai juga nah untuk apa supaya besi yang ada di dalamnya ini si stainless steel-nya itu gak gampang corrosive oke karena kerendam air dalam waktu yang lama oke jadi kita kasih lemon juice oke kalau sudah kalau sudah kita set 50 derajat nah ini tuh derajatnya beda-beda tergantung kebutuhannya mau sufi apa nah ini kalau misalkan yang sebelumnya si derajatnya itu dari 37 langsung 40 langsung 45 per 5 derajat nah kalau misalkan sufi itu per 1 derajat lihat tuh dari 46 47 48 49 nah kita butuhnya 50 oke kasih waktunya itu 15 menit nah jangan ketukar ya kalau sufi yang sebelah sini jam sebelah sininya menit jadi kita kasih 15 menit aja oke karena sedikit juga nah untuk startnya kita pencet yang ini kita start oke kita tinggal tunggu 15 menit kemudian sambil nunggu cheesecake-nya beku sambil kita bikin sufi strawberry-nya oke nah sufi-nya udah selesai oke oke kita lihat dia jadi seperti apa oke nah ambilnya harus pakai tongs ya soalnya panas jadi careful jangan sampai lupa nanti takutnya nyelup tangannya panas oke kalau sudah kita buka kita akan taruh di atas cheesecake-nya yang sudah beku oke jadi tadi sambil nunggu 15 menit cheesecake-nya juga udah mulai beku di freezer oke kita buka seperti ini nah jadi dia selain wangi strawberry dia ada wangi-wangi basil-nya juga tapi basil-nya ini sebenarnya optional ya kalau misalnya teman-teman mau pakai boleh kalau mau di skip juga gak apa-apa mau diganti daun min itu juga bisa jadi wangi-nya itu seger gitu ya oke nah gitu jadi strawberry-nya ini agak berair nanti kita akan letakin bersama dengan air strawberry-nya juga nah strawberry-nya jadi lembut gini oke kita letakin disini masing-masing 4 pieces karena kan kita udah bagi 4 ya tadi jadi kayak 1 pieces lah dalam 1 jar oke nah kasih airnya sedikit jangan terlalu banyak soalnya kan airnya panas nanti takutnya cheesecake-nya malah jadi meleleh lagi oke kasih 1 sendok teh aja masing-masing nah udah selesai gampang ya jadi kalau misalnya valentine nanti bisa kasih cheesecake injar juga gak melulu harus coklat kalau valentine oke tinggal kita hias pakai daun basil yang kecil-kecil kalau yang pakai daun min boleh kasih daun min oke oke nah oke cheesecake injar with sous vide strawberry-nya sudah selesai jadi ini cocok banget nanti untuk dikasih hadiah untuk valentine jadi valentine gak harus selalu tentang coklat jadi bisa kasih cheesecake injar juga kayak gini cantik nah jadi tadi bikinnya juga cepet banget di thermomix semuanya selesai dalam waktu gak sampai 1 jam oke thank you semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir see you di thermomix cooking show selanjutnya happy valentine selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati